Di sini ada, Pak Lukas menggambarkan ada seorang koruptor berkata, waduh uang korupsi saya kalah banyak, oh pasti apa yang didapat oleh seorang koruptor dengan investor saham pasti kalah banyak, pasti kalah banyak. Kalau kita lihat orang-orang yang tertangkap tangan, ya paling beberapa miliar saja, beberapa miliar rupiah saja, nggak ada artinya. Jadi lebih baik menjadi seorang investor saham daripada menjadi seorang koruptor. Kalau seorang koruptor tertangkap, masuk penjara, dan malu sekali tiap hari disiarin di TV lagi, makanya para mahasiswa Universitas Prastia Mulya jangan sekali-sekali berpikir untuk jadi seorang koruptor. Jadilah seorang investor, dia akan dapat uang jauh lebih banyak daripada seorang koruptor. betapa mudahnya mendapatkan uang disini, gampang uang disini, dapat uang disini, di bursa. Saking mudahnya sehingga ada orang-orang yang ingin mengajak saya berusaha, semuanya saya tidak mau. Capek, usaha di sektor real. Karena mendapatkan uang disini mudah sekali, tidur saja jadi kaya. Jadi sekarang saya sudah tidak mau berusaha di tempat yang lain. Usaha apapun saya nggak mau. Usaha apapun saya anggap sampah, 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 semua sampah, udah nggak mau. Karena mendapatkan uang di bursa efek Indonesia itu begitu mudah. Lihat Warren Buffett itu mendapatkan uang begitu banyak. Pak Macet. Warren Buffett mendapatkan keuntungan 40 miliar dolar, kira-kira 600 triliun. Walaubiasa sekali. Dagang apa yang bisa cuan 600 triliun kecuali beli saham? Satu hari saya berkesempatan mengunjungi Kaltim Primakol, tambang batubara yang di Kutai Timur, di Sanggata. Tambang batubara yang terbesar dengan kalori yang tinggi. Tambang batubara yang terbesar di Kalimantan Timur. Naik pesawat kecil. Buk pesawat kecil. Ada banyak strategi investasi di bursa. Saya hanya menyebutkan satu saja. Tapi ini satu, ini yang terbaik. Disebut juga Bayan Hall. Rip Van Winkle adalah toko dalam novel karya Washington Irving 1819. Dia suka tidur. Suatu hari dia tidur di bawah sebuah pohon, dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin, dia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Ini sesuatu yang mungkin para mahasiswa nggak pernah dengar. Ada saatnya ketika kita tidak mengerjakan apapun, merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus bila kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ini strategi Warren Buffett. Do nothing investing. Warren Buffett dan partnernya Carimango mempraktekan. Do nothing investing. Mereka tidak melakukan apapun hingga sebuah kesempatan besar muncul. Sekali mereka membeli saham, mereka tidak melakukan apapun, dan membiarkan bisnis bagus yang mereka beli bertumbuh melintas masa. Inilah yang dilakukan oleh Warren Buffett dan Carimango, yaitu do nothing investing. Bobo-bobo dan santai. Strategi investasi Warren Buffett ini wisdom Warren Buffett. Tidur itu kaya. Kita selalu mendengar dari orang tua kita, tidur itu bisa membuat miskin, kita harus kerja keras. Ternyata Warren Buffett bilang tidur itu kaya. Tentu saja tidur harus punya saham perusahaan yang hebat. Kalau tidak punya saham perusahaan yang hebat, harus kerja keras. Tapi kalau punya perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Kita berusaha menunjukkan kebanyakan. Kita terus membuat wang ketika berbicara dan aktif. Jadi dia bilang, portofolio dia itu perubahannya sangat kecil sekali. Kita mendapatkan uang lebih banyak ketika ngorok daripada ketika aktif. Ingat, kalau orang sudah punya saham perusahaan yang hebat, yang bisa menghasilkan uang banyak, yang terbaik adalah ngorok. Waktu dia ngorok, dapat uang lebih banyak daripada dia aktif. Kalau sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Tapi kalau saudara tidak punya saham perusahaan yang hebat, nggak boleh ngorok. Ya harus kerja keras, kerja keras, kerja keras. Karena kalau belum memiliki saham perusahaan yang hebat, harus kerja keras, kerja keras, dan kerja keras. Tapi kalau sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, nggak boleh lagi kerja keras. Harus ngorok. Makin ngorok, makin lama ngoroknya, makin kaya dia. Ini investment wisdom dari Warren Buffman. Ini contoh saham BCA, waktu IPO 21 tahun yang lalu, harga sahamnya Rp1.400, sudah di-split 3 kali, jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kalau sekarang harga sahamnya Rp31.000, tanggal 9 April, jadi Rp31.500 kali 8, jadi Rp248.000. Capital gain-nya Rp17.614%. Kalau kita membeli satu lembar, Rp1.400 jadi Rp248.000. kalau kita membeli satu juta lembar, artinya Rp1.400.000 saham BCA, Rp1.400.000 saham BCA, kemudian kita tidur saja. Orang lain kerja keras, kita nggak usah, kita ngorok saja terus. Ngorok, tidur, hidup santai. Santai hidupnya. Mau ngorok panjang juga boleh, mau tidur juga boleh, mau hidup santai juga boleh. 20 tahun kemudian, investasinya yang Rp1.400.000.000 akan berubah jadi Rp248.000.000. Rp1.400.000.000 dibelikan saham BCA, santai-santai tiap hari, 20 tahun kemudian jadi Rp248.000.000. ini bukan cerita dongeng, ini bukan halusinasi, ini kisah nyata. Kisah nyata. Lebih untung beli saham BCA daripada taruh deposito di BCA. Burada akan berubah jadi Rp248.000.000.000 Terima kasih.